Tunggu! Mata Siaping berbinar. Dari kenangan terakhir gagak emas neraka, ia mengetahui bahwa batu pencerahan kekacauan primal diperoleh oleh gagak emas neraka. Ia dibawa ke neraka dan dikuburkan di kuburan. Meskipun neraka telah mengalami samsara, makam Dewa Iblis tidak akan ikut hancur bersamanya. Tidak diragukan lagi, batu pencerahan primal keos yang menyebabkan kehancuran dua alam semesta super masih tersembunyi di neraka. Napasnya bertambah cepat. Jika dia memperoleh batu pencerahan kekacauan prima, bukankah dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam Dewa Pencipta, alam yang belum pernah terlihat sejak dahulu kala. Harus diketahui bahwa bahkan Kaisar Langit Alam Semesta Abadi atau mantan penguasa neraka belum mencapai alam tertinggi seperti itu. Jika dia bisa berhasil, maka dia akan melampaui keabadian, melampaui segalanya. Gemuru gelombang-gelombang. Sebelum Siaping bisa memikirkan hal ini, seluruh neraka diselimuti awan kesusahan besar. Itu tidak terbatas dan sangat luas. Jelas bahwa setelah dia mewarisi garis keturunan gagak emas neraka, dia memicu guntur kesengsaraan terakhir. Dan guntur kesengsaraan ini mengguncang seluruh neraka dan mempengaruhi seluruh alam semesta. Dengan kata lain, kemanapun dia pergi di neraka, dia akan disambar petir kesengsaraan ini. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. 3.000 Lapisan Dewa Kematian Guntur Siaping mendongak. Dia bisa merasakan awan kesusahan yang tebal berkumpul bersama-sama, menghasilkan 3.000 lapisan guntur kesusahan. Dan guntur kesengsaraan ini bukan sekadar guntur kesengsaraan biasa. Itu adalah Dewa Kematian Guntur. Ini adalah petir kesengsaraan yang diringkas dari hukum kematian. Setiap kesengsaraan petir kematian mengandung kekuatan kematian yang mengerikan. Bahkan jika seorang Dewa tersambar petir maut, dia akan dipukuli hingga setengah mati, atau bahkan binasa. 3.000 lapisan Dewa Kematian Guntur akan jatuh. Bahkan Dewa yang lebih tinggi pun akan dipukul sampai mati. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan guntur ini. Benar-benar sebuah kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu dirancang untuk menjatuhkan seorang jenius mengerikan yang mewarisi garis keturunan Dewa Iblis Primordial dari alam semesta terakhir. Datang! Siaping mengepalkan tangannya. Dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Jika sebelumnya, dia akan takut pada Dewa Kematian Guntur. Tapi sekarang dia telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan gagak emas neraka. Kekuatan jiwa, kekuatan Dharma, dan kekuatan fisiknya telah ditingkatkan secara eksponensial. Seolah-olah dia telah mendapatkan tubuh neraka Dewa Iblis Gagak Emas. Dapat dikatakan bahwa kinya tampaknya telah berubah menjadi kekuatan iblis dari gagak emas neraka. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Dia praktis tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa takut pada Guntur Kematian Ilahi? Selain itu, ia dapat merasakan bahwa selama ia selamat dari petir Dewa Kematian ini, ia akan mampu maju ke alam berdaulat, menjadi dewa alam berdaulat pertama di era ini. Tidak apa-apa, aku akan menyerap seluruh energi petir Dewa Kematian dan menggunakannya untuk maju ke alam berdaulat. Siaping sangat bersemangat sehingga dia bisa merasakan setiap sel di tubuhnya mendidih. Saat ini, dia telah memperoleh sumber energi alam semesta dunia modern. Dia juga telah memperoleh sumber energi dunia neraka. Dia bahkan telah melahap sumber energi dari banyak dewa jahat. Sekarang, dia melahap energi petir Dewa Kematian. Terlepas dari berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk maju ke alam dewa yang berdaulat, jumlah energi ini saja sudah lebih dari cukup. Bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Dong dong dong. Dalam sekejap, petir Dewa Kematian yang gelap menyambar. Isinya energi kematian yang sangat mengerikan. Seolah ingin menghancurkan seluruh kehidupan. Cepat, cepat mundur. Kita tidak bisa tinggal di awan kesusahan. Segera mundur. Jangan ganggu guru. Setan jahat pesilat setengah dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia segera memerintahkan iblis jahat di sekitarnya untuk mundur. Kalau tidak, jika mereka terseret ke dalam kesengsaraan petir, mereka akan disambar sampai mati. Lagi pula, jika mereka terlibat dalam kesengsaraan surgawi, itu sama dengan memprovokasi langit dan bumi. Mereka pasti akan mati tersambar petir kesusahan. Wuss! Mendengar ini, banyak iblis jahat yang begitu ketakutan hingga mereka kencing di celana. Mereka dengan cepat mundur miliaran tahun cahaya jauhnya. Mereka tidak berani tinggal di sana karena takut mati di sambar petir dewa kematian. Ini terlalu menakutkan. Petir kesusahan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Setan jahat pesilat setengah dewa terkejut. Rambutnya berdiri tegak. Dia bisa merasakan petir dewa kematian di kedalaman awan kesengsaraan. Mereka mengandung energi kematian yang ekstrim. Itu sudah cukup membuatnya bergidik. Jika petir dewa kematian menyambar, itu sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu dan lenyap. Jika aku tidak salah, ini mungkin adalah petir dewa kematian. Ini adalah salah satu jenis petir kesengsaraan terkuat di neraka. Petir ini diringkas dari kekuatan hukum kematian dan mengandung energi kematian yang mengerikan. Sekali terkena, bahkan dewa iblis akan terluka parah atau bahkan mati, kata iblis jahat kuno dengan suara yang dalam. Kata iblis kuno dengan suara yang dalam. Ia pernah melihat informasi serupa dalam catatan kuno reruntuhan dewa iblis, tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukannya. Tuhan akan baik-baik saja, kan? Banyak pesilat setengah dewa iblis jahat merasa khawatir. Bagaimanapun, ini adalah petir kesengsaraan yang mengerikan yang bahkan bisa melukai dewa iblis secara serius. Isinya energi kematian yang ekstrim. Bisa dibayangkan kekuatan destruktifnya. Terlebih lagi, guru bahkan belum naik ke alam dewa. Bagaimana dia bisa menahan petir dewa kematian seperti itu? Jangan khawatir. Guru selalu disambar petir seperti ini. Dia sudah terbiasa. Meskipun petir dewa kematian kali ini sangat menakutkan, seharusnya ia tidak dapat melakukan apapun pada guru. Setan jahat demi-god sangat percaya diri pada siaping. Ini. Mendengar ini, banyak iblis jahat yang terdiam. Selalu tersambar petir. Mengapa kalimat ini terdengar salah? Eksistensi macam apa yang selalu tersambar petir? Ini terlalu aneh, bukan? Pada saat ini, ribuan petir dewa kematian menyerang pada saat yang sama, hampir menenggelamkan tubuh siaping. Kekosongan neraka di sekitarnya selama puluhan ribu tahun cahaya berubah menjadi lautan petir dewa kematian. Makhluk hidup apapun yang mendekati lautan petir dewa kematian ini langsung menjadi abu. Namun, siaping tidak mengelak. Dia membuka mulutnya dan menciptakan lubang hitam yang mengerikan, menelan semua petir dewa kematian ke dalam perutnya. Segera, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun dia disambar petir dewa kematian, dia tetap tidak terluka. Sebaliknya, dia malah semakin kuat. Terlalu, terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari guru. Dia aman dan sehat bahkan setelah disambar petir dewa kematian. Sudah jelas, guru adalah iblis jahat yang diberkati oleh asal mulan raka. Dia pasti akan menjadi dewa iblis terkuat di masa depan. Bagaimana dia bisa disambar oleh petir dewa kematian belaka? Jangan bercanda. Sepertinya petir kesengsaraan kali ini sudah berakhir. Bahkan petir dewa kematian tidak bisa membunuh guru. Guru terlalu mengerikan. Banyak pesilat setengah dewa iblis jahat berdiskusi. Mereka semua takjub dan kaget, namun di saat yang sama, mereka merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. 2.952 Dalam sekejap mata, 7 hari 7 malam telah berlalu. Siaping juga terkena 3.000 sambaran petir kematian selama 7 hari 7 malam. Pada saat yang sama, dia telah menelan 3.000 sambaran petir kematian dan memperoleh energi asal dalam jumlah besar. Pada saat ini, dia merasakan bahwa jiwa dan kekuatan sihirnya hampir mencapai batas alam demigod. Tidak ada cara baginya untuk terus mengembangkannya. Jika dia ingin terus berkembang, dia harus naik ke alam dewa. Hukum jalan besar yang tak ada habisnya berkumpul di kedalaman lautan kesadarannya. Hukum jalan besar ini berkumpul secara alami seolah-olah akan memadat menjadi ketuhanan. Apakah aku akan naik? Mata Siaping berbinar. Dia merasakan bahwa jika dia mau, dia bisa segera mengendalikan ketuhanan penguasa dewa Kuetzal Kotel, atau ketuhanan neraka gagak emas, atau bahkan ketuhanan dewa setan sejati. Ketuhanan ini dapat dilacak dan dapat dengan mudah disalin tanpa bahaya apapun. Namun jika dia melakukannya, itu sama saja dengan berjalan di jalur orang lain, yang akan sangat membatasi masa depannya. Jika dia ingin naik ke alam dewa, dia masih harus berjalan di jalannya sendiri. Kalau tidak, dia akan selamanya terjebak di alam penguasa dan tidak akan pernah bisa maju lebih jauh. Kekuatan macam apa yang ingin aku padatkan? Ketuhanan macam apa yang ingin saya padatkan? Siaping mengepalkan tangannya dan berpikir keras, memikirkan jalannya sendiri. Boom, gelombang. Pada saat ini, dia mendapat kilasan inspirasi. Dia ingat buku ilusi dan mantra ilusi tak berujung yang dia kuasai. Dia paling mahir dalam kekuatan ilusi. Jalan alam dewa yang ingin dia lalui adalah mengubah ilusi menjadi kenyataan dan kenyataan menjadi ilusi. Dia ingin menguasai kekuatan ilusi dan mencapai alam ilusi tertinggi ke dalam kerajaan diri sejati. Dia ingin menyingkirkan garis keturunannya dan semua kemampuan ilahi serta seni rahasia yang telah dia pelajari. Hanya jiwanya yang menjadi esensinya. Jadi begitu. Siaping tidak senang atau sedih. Dia sepertinya mendapat pencerahan. Us, gelombang. Saat ini, sembilan klon di tubuhnya langsung bergabung menjadi satu. Teknik asal doppelganger telah mencapai alam tertinggi, penyatuan asal. Lebih dari dua ribu hukum jalan agung muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Mereka digabungkan satu sama lain dan menghasilkan triliunan perubahan, diringkas menjadi otoritas penguasa yang luar biasa. GEMURU GELOMBANG Dalam sekejap, hukum Grendau yang tak terbatas berkumpul bersama, dan hukum-hukum itu tampaknya telah terkondensasi menjadi kristal Grendau yang diliputi oleh informasi tak terbatas dan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, memadatkan ketuhanan tingkat Soverein membutuhkan energi asal yang sangat besar. Untungnya, Siaping telah memperoleh energi asal dalam jumlah besar dari alam semesta modern. Kemudian, dia menambahkan energi asal dari dunia infernal, dewa petir kematian, energi asal dari banyak dewa jahat, dan bahkan energi asal dari penyihir tungku yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta dewa jahat. Ketika semua energi asal ini digabungkan, itu sungguh menakutkan. Segera, energi asal mengalir ke grid pad kristal seperti lautan. Awalnya, grid pad kristal hanyalah ilusi. Namun, setelah memperoleh energi asal, hal itu berubah menjadi ilusi menjadi kenyataan. Ketuhanan yang ilusif ini sepertinya hampir terwujud. Jiwanya juga menyatu dengan ketuhanan. Boom gelombang-gelombang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketuhanan yang ilusi melahap seluruh energi asal, dan ketuhanan berhasil dipadatkan. Promosi, aku penguasa. Mata Siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia merasakan sembilan klon besarnya menyatu, hukum Grendau yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi satu, dan esensi, energi, dan semangatnya memadat. Dengan bantuan energi asal dalam jumlah besar, dia akhirnya memadatkan ketuhanan peringkat soverein. Memadatkan ketuhanan berarti memahami otoritas para dewa, memahami banyak hukum Grendau, dan menggunakan otoritas. Jika makhluk abadi di alam semesta abadi menyebut apa yang disebut ketuhanan, mereka akan menyebutnya buah dao asal. Beberapa alam semesta Buddha juga menyebutnya Buddha Sarira. Tidak peduli apapun, itu adalah kristalisasi hukum Grendau, yang mengandung misteri tak terbatas, kekuatan tak terbatas, dan kekuatan tak terbatas. Ini adalah ketuhanan. Xia Ping mengepalkan tangannya, tidak bisa lagi bersemangat. Ia merasakan bahwa ketuhanannya berbentuk heksagonal, berbeda dengan ketuhanan manapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Itu seperti kristal, menunjukkan warna-warna transparan seperti mimpi, mengandung kekuatan luar biasa. Jiwanya telah lama menyatu dengan ketuhanan ini. Saat ketuhanan memadat, tubuhnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, kekuatan sihir di tubuh Xia Ping telah sepenuhnya berubah. Dari kekuatan sihir, itu telah berubah menjadi kekuatan dewa. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh para dewa. Untayan kekuatan dewa jauh lebih kuat dari kekuatan sihir, kekuatan dunia, dan kekuatan hidup dan mati. Itu seperti kekuatan Grendau, mengandung kekuatan penghancur dan kekuatan penciptaan yang tak tertandingi. Kedua, garis keturunannya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan, sepenuhnya berubah menjadi garis keturunan dewa sejati, bukan lagi garis keturunan manusia. Darah dewanya mengandung kekuatan keabadian, jika setetes jatuh, ia akan mempertahankan aktivitas abadi, kecuali kekuatan kehidupan abis, jika tidak, setetes darah dewa akan bertahan selamanya, hanya saat abadi. Pada saat yang sama, darah mengandung kekuatan korosif yang kuat. Jika makhluk biasa mendekatinya, secara alami ia akan terkorosi, sehingga menjadi ketergantungan pada dewa, memperoleh garis keturunan dewa, dan meraih kekuatan besar. Oleh karena itu, semakin disukai suatu makhluk oleh dewa, semakin besar kekuatan yang akan mereka peroleh dari garis keturunan dewa tersebut, dan bakat mereka akan semakin menakutkan. Munculnya ketuhanan, darah dewa, tulang dewa, kekuatan dewa, dan perubahan lainnya berarti bahwa siaping telah sepenuhnya maju, dari makhluk fana menjadi makhluk mitos. Tubuhnya memancarkan aura dewa abadi. Apakah ini dewa? Mata siaping berbinar. Setelah maju ke alam berdaulat, tingkat peningkatan kekuatannya tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kali, itu tidak dapat diukur. Jika harus dibandingkan, itu seperti makhluk tiga dimensi yang berevolusi menjadi makhluk empat dimensi, tidak lagi berada pada level yang sama, dan dia telah menjadi dewa alam berdaulat. Ini adalah eksistensi yang jauh melampaui semua dewa biasa, mendominasi segalanya, dan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa mereka disebut penguasa, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan dewa yang lebih tinggi. Pertama, jangkauan indra ketuhanannya tidak lagi dapat digambarkan dalam satuan tahun cahaya, ia dapat mencakup seluruh alam semesta dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa setiap sudut alam semesta, luar dan dalam, dapat dirasakan dengan jelas olehnya. Bahkan jika musuh melarikan diri ke ujung alam semesta, mereka tidak dapat bersembunyi dari akal sehatnya. Terlebih lagi, selama dia merasakannya, dia bisa langsung berteleportasi dari ujung utara alam semesta ke ujung selatan alam semesta dengan satu pikiran. Ini adalah kekuatan dari yang berdaulat, maha kuasa, memerintah dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. 2953 Jika hanya itu saja, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi Xiaoping bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan penguasa. Terlalu lemah. Xiaoping hanya bisa menghela nafas. Di masa lalu, jika dia ingin menghancurkan alam neraka tingkat tinggi, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan artefak dewa. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Dengan jari yang ringan, dia bisa menghancurkan alam neraka tingkat tinggi. Hanya pesawat dewa iblis yang mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi itu tidak akan bertahan lama. Di hadapan kekuatan Tuhan yang berdaulat, segala sesuatu di neraka sama rapuhnya dengan kertas. Nafasnya bisa berubah menjadi badai kekacauan utama yang tak terbatas yang menyapu segalanya dan memusnahkan segalanya. Tatapannya bisa melihat semuanya. Kemana pun pandangannya mencapai, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Telinganya bisa mendengar suara semua makhluk hidup. Makhluk apapun yang menyebutkan nama baptisnya akan dirasakan dan dikunci, meninggalkan koordinatnya. Sekejap pikirannya bisa membentuk badai mental yang mengerikan yang bisa mengubah banyak master ilusi menjadi gila. Dia bahkan dapat dengan mudah memutarbalikan hukum dao besar dan mengubah hukum langit dan bumi. Tidak ada manusia yang bisa bergerak di depannya. Bahkan pandangan sekilas pun akan membuat mereka menjadi gila. Saat ini, dia mengingat apa yang telah dia lakukan di alam semesta dewa iblis. Untungnya, dia berhasil melarikan diri dengan cepat dan pergi sebelum dewa-dewa jahat tingkat berdaulat itu terbangun. Kalau tidak, jika dewa-dewa jahat itu terbangun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Tapi itu hanyalah kemampuan dasar dari dewa yang berdaulat. Yang terpenting adalah otoritas dewa yang berdaulat. Ini adalah kekuatan terkuat dari dewa yang berdaulat. Dan kali ini, Xiaoping telah memadatkan otoritas dream. Otoritas mimpi. Xiaoping mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan otoritas kedaulatannya. Kemampuan 1, Tubuh Impian. Mengaktifkan otoritas mimpi untuk mengubah tubuh seseorang menjadi ilusi dan ilusi. Seseorang kebal terhadap semua serangan di dunia. Kelemahannya adalah tidak dapat menyerang musuh. Kemampuan 2, Dopelganger Mimpi. Mengaktifkan otoritas mimpi untuk terpecah menjadi dopelganger yang tak terhitung jumlahnya. Setiap dopelganger adalah nyata, dan setiap dopelganger palsu. Seseorang dapat menganggap yang palsu sebagai yang asli, dan tidak ada teknik mata yang dapat melihatnya. Kemampuan 3, Mewujudkan Keinginan. Aktifkan impian otoritas, dan Anda akan mampu menggerakkan hukum takdir. Selama Anda memiliki keinginan di hati Anda, Anda pasti bisa mencapainya. Itu akan menjadi seolah-olah kekuatan takdir di dunia akan membantumu, dan seolah-olah kamu adalah penguasa takdir. Kemampuan 4, Alam Mimpi Buruk. Dengan satu pemikiran, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dapat memasuki mimpi dan jatuh ke alam mimpi buruk. Bahkan dewa yang berdaulat pun tidak dapat melarikan diri dan akan dimeteraikan di alam mimpi. Kemampuan 5, Mengubah Yang Palsu Menjadi Nyata. Kemampuan ini telah menembus batas antara kenyataan dan ilusi. Ia dapat mengubah yang salah menjadi nyata, memutarbalikan hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan mengubah yang salah menjadi nyata. Seperti yang diharapkan dari otoritas tingkat penguasa. Itu terlalu kuat. Siaping tercengang. Meskipun ini adalah otoritas kedaulatan yang dia kental sendiri, dia masih terkejut dengan kekuatan otoritas kedaulatannya. Sejujurnya, ini agak mirip dengan kekuatan Dewa Iblis Sejati, tapi jauh melebihi kekuatan Dewa Iblis Sejati. Ia telah mencapai alam tertinggi dalam mengubah ilusi menjadi nyata, dan mengubah yang salah menjadi nyata. Selama itu ada di dalam hatinya, itu bisa terwujud. Tentu saja, semakin luar biasa sesuatu, semakin banyak energi yang diperlukan untuk mewujudkannya. Semuanya adalah pertukaran yang setara. Aku akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Siaping mengepalkan tangannya, setelah maju ke alam berdaulat, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Dia tidak perlu takut pada Dewa Jahat tingkat penguasa di alam semesta Dewa Jahat. Dia bahkan bisa membunuh mereka. Pada saat ini, mungkin giliran para Dewa Jahat yang takut padanya. Setelah dia menstabilkan kekuatannya, dia akan menuju ke kosmos Dewa Jahat dan mengorbankan semua Dewa Jahat untuk melahap energi seluruh kosmos Dewa Jahat. Dengan suara deras, tubuhnya berkedip dan dia segera mengasingkan diri untuk menstabilkan basis budidayanya. Saat ini, di alam semesta Dewa Jahat, banyak Dewa Jahat juga mengetahui tentang kegagalan dunia neraka. Wajah mereka sangat serius. Sial, apa yang terjadi? Bukankah kita mengirimkan ratusan Dewa Jahat untuk menjaga terowongan ruang waktu itu? Mengapa gagal? Mengapa semua Dewa Jahat mati dan tidak satu pun dari mereka yang lolos? Dewa Jahat mengutuk dan tidak mampu menahan amarahnya. Rencana awal mereka adalah meningkatkan sumber energi dunia neraka. Setelah mencapai tingkat tertentu, semua Dewa Jahat akan menyerang dan memusnahkan Tuan Tungku. Sekarang, bahkan sebelum mereka menyerang, para Dewa Jahat Garda depan telah dimusnahkan oleh Tuan Tungku. Ini adalah tamparan di wajah mereka dan penghinaan terhadap Dewa Jahat Kosmos. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa dihilangkan. Menurut informasi dari monster hampa yang berhasil melarikan diri, alasan kenapa mereka mampu membunuh Dewa Jahat adalah karena penguasa Tungku telah memperoleh artefak Dewa Terkuat dari era neraka terakhir, 6 Jalan Reinkarnasi. Itulah sebabnya para Dewa Jahat tidak dapat melarikan diri dan terbunuh dalam satu kali kejadian. Kata Dewa Jahat dengan sungguh-sungguh. Reinkarnasi 6 Jalur Artefak Dewa Terkuat. Bukankah mereka mengatakan bahwa itu hancur dalam perang? Mengapa itu berakhir di tangan Tuan Tungku? Saya tidak yakin. Bagaimanapun, Tuan Tungku memang memperoleh 6 Jalan Reinkarnasi. Sialan, orang ini memperoleh reinkarnasi 6 Jalan. Dia seperti harimau bersayap. Benar, bersama dengan buff dari sumber dunia neraka, bagaimana Dewa Jahat yang normal bisa menjadi lawannya. Tapi begitu saja, apakah kita akan menyerah untuk membalas dendam pada Tuan Tungku? Tentu saja tidak. Bahkan jika kita ingin menyerah, Tuan Tungku tidak akan menyerah untuk membalas dendam pada kita. Seluruh kosmos Dewa Jahat dipenuhi dengan penyihir Tungku dan kosmos Dewa Jahat berada pada momen paling berbahaya. Itu benar. Aku sudah bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam penyihir Tungku ini semakin kuat. Sudah sampai pada titik di mana mereka tidak bisa dibunuh. Setelah penyihir Tungku ini terbunuh, seluruh alam semesta Dewa Jahat akan dihancurkan. Tuan Tungku itu harus dibunuh, jika tidak, dia yang mati atau kita yang mati. Banyak Dewa Jahat mengertakan gigi dan sangat marah. Mereka ingin menyerbu dunia neraka dan mencabik-cabik siaping dan membunuh seluruh keluarganya. Sayangnya, terowongan luar angkasa dihancurkan oleh anak itu dan mereka tidak akan bisa memasuki dunia neraka dalam waktu singkat. Ayo kita bangun terowongan luar angkasa lagi dan Dewa Jahat Tingkat Dominator akan masuk juga. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, dia pasti akan mati. Dewa Jahat Tingkat Dominator sangat marah. Untuk amannya, bahkan Dewa Jahat Tingkat Dominator secara pribadi menyerang. Bahkan jika anak itu memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Banyak Dewa Jahat menganggupkan kepala. Mereka belum pernah begitu membenci musuh seperti itu dan ini adalah pertama kalinya. 2954. Sebulan Kemudian, di Dunia Infernal. Setelah membunuh banyak Dewa Jahat, menghancurkan sarang monster hampa, dan menghancurkan lorong ruang waktu, seluruh Dunia Infernal mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Setelah membasmi para Dewa Jahat dan mendapatkan asal-usul Dewa Jahat dalam jumlah besar, asal mula Dunia Infernal juga berkembang pesat. Sama seperti kebangkitan Spirit Key, energi asal Dunia Infernal meningkat dengan cepat. Selama periode waktu ini, seluruh Dunia Infernal juga menghasilkan pecahan Dunia Infernal satu demi satu. Faktanya, setelah runtuhnya Era Infernal yang terakhir, pecahan Dunia Infernal ini tidak berubah menjadi bubuk. Sebaliknya, mereka bersembunyi di bagian terdalam ruang waktu Dunia Infernal. Kecuali Dunia Infernal berevolusi sampai batas tertentu, pecahan Dunia Infernal ini tidak akan muncul. Namun, jelas bahwa Dunia Infernal saat ini telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Fragmen Dunia Infernal juga muncul di Dunia Infernal, tersebar di setiap sudut. Pada titik ini, Dunia Infernal tingkat tinggi bukanlah apa-apa. Dunia Infernal dapat dianggap sebagai tempat budidaya terbaik. Setan yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke Dunia Infernal untuk berkultivasi. Kekuatan mereka juga meningkat pesat, meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, pecahan Dunia Infernal juga muncul satu demi satu. Itu semua adalah sisa-sisa Era Infernal terakhir. Beberapa di antaranya adalah Istana Dunia Infernal, dan beberapa di antaranya adalah Harta Karun yang ditinggalkan oleh Dewa Alam Semesta Abadi setelah kematian tragis mereka. Ada juga berbagai macam Harta Karun. Singkatnya, reruntuhan kuno yang besar digali oleh banyak setan. Meskipun baru sebulan sejak kebangkitan Spirit Ki, kekuatan iblis di seluruh Dunia Infernal telah meningkat beberapa kali lipat. Jumlah setan setengah dewa saja melebihi 10 juta. Faktanya, ada puluhan demigod dan dewa yang hadir. Seolah-olah kekuatan yang menahan evolusi iblis-iblis ini sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, Dunia Infernal telah menjadi periode pertumbuhan dan evolusi yang pesat bagi para iblis. Pada saat ini, di Istana Teratai Hijau, Neraka Teratai Hijau juga telah berevolusi menjadi Dunia Infernal. Itu sekarang menjadi pusat dari seluruh Dunia Infernal, tempat berkumpulnya iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, setelah sebulan, Siaping akhirnya mengkonsolidasikan basis budidaya Soverein Rilem miliknya. Dia telah mengintegrasikan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya dan mencapai puncak kesempurnaan. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan dewa yang berdaulat. Namun, setelah menjadi penguasa, dia tidak hanya memperoleh otoritas impian. Bahkan, ia juga telah mendapatkan beberapa otoritas tingkat penguasa, seperti Otoritas Salinan Dewa Ular Berbulu, Otoritas Realitas Dewa Iblis, Otoritas Penghakiman Dewa Petir, Otoritas Pembantaian Dewa Perang, dan Otoritas Pengorbanan Neraka Gagak Emas. Kenyataannya, dewa yang berdaulat yang benar-benar berkuasa tidak hanya memiliki satu otoritas. Mereka mungkin punya beberapa. Ketika Kuetzal Kotel berada di puncaknya, ia juga memiliki kekuatan yang besar, tetapi kekuatan utamanya adalah replikasi. Yang lain hanya mendukung kekuatan dan metode. Semakin banyak otoritas yang dikuasai, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Tapi bukan itu saja. Karena dia telah memperoleh pengakuan akan esensi neraka dan alam semesta utama, dia mampu memahami hukum dao besar dengan sangat cepat. Hingga saat ini, dia telah memahami seluruh 2800 hukum grendao, dan hanya tersisa 200 hukum grendao lagi sebelum dia benar-benar dapat menguasai seluruh 3000 hukum grendao. Xiaoping dapat merasakan bahwa bahkan di antara para penguasa, ia dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat. Dia tidak perlu lagi takut pada dewa jahat tingkat penguasa dari alam semesta dewa jahat. Dia bahkan mungkin bisa membunuh dewa jahat ini dengan artefak dewa miliknya. Dia hampir mendekati batas kekuatan tempur dewa yang berdaulat. Di wilayahnya saat ini, bahkan jika dia ingin mengambil langkah maju, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memiliki pencerahan apapun, dia pada dasarnya akan terjebak pada levelnya saat ini selama sisa hidupnya. Dia tidak akan bisa membuat terobosan apapun. Kenyataannya, bukan hanya Xiaoping. Dewa yang berdaulat lainnya juga sama. Sangat sulit untuk mengambil langkah maju. Sama seperti juara sprint 100 meter Usain Bolt di kehidupan sebelumnya, kecepatannya sudah mencapai 9,58 detik. Biarpun dia bisa mempersingkatnya 0,1 detik, itu akan sangat sulit. Dia juga mulai merasakan sulitnya berkultifasi. Itu benar, Batu Pemahaman Primal Chaos Dao. Mata Xiaoping berbinar, dia mengingat alasan perang antara Hel Kosmos dan Immortal Kosmos. Itu karena Batu Pemahaman Primal Chaos Dao. Legenda mengatakan bahwa itu adalah batu dewa tertinggi yang dapat membantu penguasa maju ke alam dewa penciptaan. Itu sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan Batu Pemahaman Primal Chaos Dao ini, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Astaga! Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Berdasarkan ingatan Hell Golden Crow, sosoknya bersinar dan dia segera tiba di ruang kehampaan di kedalaman neraka. Tempat ini adalah bagian paling utara dari neraka kosmos. Tidak ada apa-apa di mana-mana, dan dipenuhi lapisan ruang terlipat. Dong! Xiaoping dengan lembut menunjuk dengan jarinya. Segera, riak muncul di ruang waktu neraka. Setelah itu, ruang waktu neraka terbelah, dan pecahan neraka yang sangat besar muncul dari tempat ini. Alam neraka dewa iblis yang luas muncul. Ini adalah bagian dari pesawat dewa iblis terbesar di zaman neraka terakhir. Dulunya merupakan medan pertempuran para dewa iblis. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan dunia, namun sebuah pecahan dari dunia dewa iblis masih tersisa. Itu adalah sebidang tanah luas yang sepertinya tak terbatas. Hanya diameternya saja yang lebih dari satu miliar tahun cahaya, dan itu diukir dengan padat dengan arai pembatasan dewa iblis. Pada saat ini, mayat dewa iblis yang menakutkan muncul di tanah ini. Tanahnya berlumuran darah dewa iblis. Bisa dibayangkan bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang dewa iblis yang paling tragis. Segala macam mayat dewa iblis terkenal dari zaman neraka terakhir muncul di sebidang tanah ini. Dapat dikatakan bahwa tempat ini benar-benar merupakan makam dewa. Bahkan setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya berlalu, tempat ini masih memancarkan aura dewa iblis yang menakutkan. Itu adalah aura abadi. Makhluk hidup biasa bahkan tidak bisa mendekati tempat ini. Hanya penguasa seperti Siaping yang bisa dengan mudah menahan aura amat buruk yang tak terbatas. Awalnya, tempat ini belum mencapai waktu untuk muncul, tetapi Siaping telah menggalinya dengan paksa. Ini adalah batu pemahaman primal chaos dao yang mengarah ke neraka kosmos dan kosmos abadi. Mata Siaping berbinar. Dia segera melihat sebuah batu seukuran kepalan tangan manusia mengambang di tengah-tengah sebidang tanah tersebut. Itu dikelilingi oleh aura primal chaos yang padat, seolah-olah semua energi diubah menjadi primal chaos. Dari jauh, ini hanyalah sebuah kosmos kecil. Batu itu memancarkan aura dao agung yang tak terduga. Seolah-olah hanya dengan melihatnya saja seseorang akan merasa tercerahkan dan mendapat manfaat yang besar. Kecepatan seseorang dalam memahami hukum dao besar telah meningkat pesat. 2955. Sulit dipercaya. Siaping meraih batu pemahaman caotik dao di tangannya. Dia tidak sabar untuk mengambil alih batu aneh yang berasal dari kekacauan ini dan memperbaikinya dengan cepat. Tapi dia menahannya. Ini adalah batu pemahaman primal chaos dao. Itu hanya bisa membantunya memahami hukum grandao. Itu tidak bisa membantunya menjadi dewa penciptaan. Jika orang biasa memperoleh batu pemahaman primal chaos dao ini, dia tidak akan bisa menjadi dewa penciptaan. Paling-paling, itu akan meningkatkan persepsinya. Hanya dengan meningkatkan budidayanya hingga batas alam penguasa, ke alam penguasa lingkaran besar, hingga pada titik di mana tidak ada lagi ruang untuk perbaikan, barulah ia dapat menyempurnakan batu pemahaman dao kekacauan primal. Aku tidak menyangka batu pemahaman primal chaos dao ini akan jatuh ke tanganku dengan mudah. Siaping sangat emosional. Jika para dewa dari kosmos abadi dan kosmos neraka mengetahui hal ini, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Mereka telah membayar mahal untuk memperjuangkan harta karun ini. Kedua kosmos telah runtuh akibat pertempuran. Namun meski begitu, tak satu pun dari mereka yang mendapatkan batu pemahaman primal chaos dao. Sebaliknya, mereka binasa bersama. Namun, benda aneh yang bisa menghancurkan dua alam semesta ini telah jatuh ke tangannya dengan mudah. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk tenang dan kembali tenang. Saatnya menyerang alam semesta dewa iblis. Siaping mengepalkan tangannya, matanya bersinar. Sejujurnya, Vingad Universe selalu menjadi masalah terbesarnya. Bahkan jika dia melepaskan alam semesta dewa iblis, dewa iblis tidak akan melepaskan dia atau alam semesta neraka. Dapat dikatakan bahwa konflik antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Jika ada kesempatan, para dewa iblis pasti ingin membunuhnya. Karena itu masalahnya, dia akan menyerang terlebih dahulu dan membunuh mereka semua. Jika dia bisa membunuh mereka semua, melahap energi mereka, dan bahkan mengorbankan seluruh alam semesta dewa iblis, dia pasti bisa meningkatkan budidayanya ke alam penguasa lingkaran besar. Pada saat itu, dia akan mampu menyempurnakan batu pemahaman primal Chaos Dao dan sepenuhnya memahami 3000 hukum Grand Dao. Dia akan naik ke alam dewa penciptaan tertinggi. Oleh karena itu, para dewa iblis ini harus mati. Mereka harus menjadi batu loncatannya untuk menjadi dewa penciptaan. Beberapa hari kemudian, Siaping telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Faktanya, kekuatannya semakin meningkat setiap saat. Setiap detiknya, dia akan menjadi lebih kuat. Ini adalah periode ketika kekuatannya meningkat pesat. Suara mendesing. Sosoknya bersinar dan dia tiba di lorong ruang waktu. Lorong ruang waktu ini digali oleh Tan Menglu dan yang lainnya. Itu adalah lorong ruang waktu yang menuju ke alam semesta dewa jahat. Ini adalah pintu belakang yang dia tinggalkan di alam semesta dewa jahat. Itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membawanya ke alam semesta dewa jahat. Di masa lalu, para dewa jahat itulah yang menginvasi dunia neraka. Sekarang, gilirannya untuk menyerang alam semesta dewa jahat. Berdebar. Siaping melambaikan tangannya dan langsung membuka terowongan ruang waktu. Melalui terowongan ruang waktu, tubuhnya berkelebat dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di alam semesta dewa iblis. Gemuru gelombang-gelombang. Saat dia tiba di kosmos dewa jahat, seluruh kosmos dewa jahat mulai bergetar. Sejumlah besar sumber energi kosmos runtuh, dan niat jahat yang ekstrim datang dari segala arah. Tidak diragukan lagi, ini adalah kejahatan dari sumber alam semesta, yang dengan sengaja menargetkan orang luar seperti dia, yang sangat waspada. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa yang berdaulat. Bisa dibayangkan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta dewa jahat langsung memperlakukan Siaping sebagai musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan yang sangat kuat. Siaping tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa makhluk hidup dari alam semesta lain merasakan ketika mereka memasuki alam semesta lain. Niat jahat yang ada di mana-mana dan penindasan yang ada di mana-mana. Seolah-olah seluruh sumber energi kosmos runtuh, membungkusnya dari segala arah. Ia ingin menekan kekuatannya dan bahkan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bahkan jika dia bisa menolak penindasan sumber energi kosmos, dia masih akan ditekan oleh kemauan sumber kosmos kapanpun dia berjalan di alam semesta ini. Dia akan mendapat masalah besar setiap saat. Banyak ahli yang akan memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan mereka. Terlebih lagi, ini adalah akhir dari alam semesta dan sumber kosmos sangat lemah. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya penindasan ketika mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa di bawah tekanan sumber kosmos, kekuatannya akan melemah setidaknya 50%. Tidak mengherankan jika setelah dewa ular berbulu dikomplotkan dan datang ke alam semesta dewa jahat, dia akan dikelilingi dan dibunuh oleh begitu banyak dewa jahat. Penindasan sumber kosmos pada makhluk hidup lain terlalu kuat. Dan, apakah dewa jahat lainnya juga mengetahuinya? Pada saat ini, hati siaping bergetar. Dia merasakan kedatangannya langsung membuat khawatir para dewa jahat di berbagai belahan alam semesta dewa jahat. Satu demi satu, keinginan menakutkan muncul. Jelas sekali, penampilannya tidak bisa disembunyikan dari para dewa jahat yang kuat ini. Namun, dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari para dewa jahat ini. Dia telah tiba di alam semesta dewa jahat secara terbuka dan ingin mengalahkan dewa jahat ini dengan cara yang jujur. Dia ingin merebut sumber alam semesta dewa jahat dan menyempurnakan alam semesta dewa jahat sepenuhnya. Saat siaping muncul di alam semesta dewa jahat, banyak dewa jahat terkejut. Mereka juga telah menerima pengingat dan peringatan dari kehendak sumber kosmos bahwa musuh yang sangat kuat telah tiba di alam semesta dewa jahat. Siapa, siapa yang begitu berani untuk berani menyerang alam semesta dewa jahat kita? Dewa jahat tingkat penguasa sangat marah. Dia bisa merasakan bahwa musuh yang menyerbu alam semesta dewa jahat pastilah seorang penguasa. Jika bukan penguasa, kemauan sumber kosmos tidak akan terlalu gugup. Tuan Tungku, saya dapat merasakan bahwa makhluk hidup yang menginvasi alam semesta dewa jahat adalah Tuan Tungku. Nasib dewa jahat meraung marah. Dia bisa merasakan aura siaping. Berani sekali, kita bahkan belum mulai menemukan masalah dengannya dan anak ini sebenarnya datang kepada kita atas kemauannya sendiri. Dia terlalu sombong. Apa yang coba dilakukan oleh Tuan Tungku ini? Yoksotot, kunci pintu, sangat marah. Dia belum pernah melihat makhluk asing yang sombong dalam hidupnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan para dewa jahat. Dia sangat sombong. Mengambil inisiatif untuk datang ke alam semesta yang bermusuhan adalah tindakan mencari kematian. Namun, anak ini yang melakukannya. Tanpa ragu, dia memandang rendah para dewa jahat. Dia menggunakan tindakan ini untuk memberitahu mereka bahwa meskipun tubuh aslinya datang ke alam semesta dewa jahat, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Seberapa ingin bajingan ini memandang rendah para dewa jahat sebelum dia melepaskannya? Tetapi bagaimana Tuan Tungku ini naik level begitu cepat? Kapan dia menjadi penguasa? Bukankah sebelumnya dia hanya seorang pesilat setengah dewa, salah satu dewa jahat tercengang? Sebelumnya, Tuan Tungku ini hanyalah seorang demigod. Meski kekuatan tempurnya kuat, dia bukanlah dewa. Kapan dia berevolusi ke level penguasa? Ini sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah dia menerobos ke alam berdaulat dari alam demigod yang sempurna? Beberapa dewa jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak mungkin, tidak peduli betapa mengerikannya dia, dia tidak bisa berubah dari setengah dewa menjadi penguasa. Paling-paling, dia adalah dewa yang tinggi. Bahkan jika dia adalah salah satu jenius terbaik di alam semesta, bukankah dia gila jika menginginkannya untuk berubah dari setengah dewa menjadi penguasa? Dewa jahat lainnya menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, lalu apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Beberapa dewa jahat tidak dapat memahaminya. Tidak ada keraguan bahwa kita telah salah menilai. Kita telah sepenuhnya ditipu oleh orang ini. Tuan Tungku kemungkinan besar adalah dewa yang berdaulat. Baru sekarang hal itu terungkap. Wajah dewa jahat takdir sangat kejam, pantas saja semua rencana kita gagal. Pantas saja para dewa jahat yang menjaga monster kehampaan itu terbunuh. Jadi orang ini memiliki kekuatan penguasa. Dia mengepalkan tangannya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipermainkan seperti ini. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Tapi ini tidak benar. Neraka bahkan tidak melahirkan dewa. Bagaimana orang ini bisa menjadi penguasa? Ini tidak masuk akal. Beberapa dewa jahat dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah kamu perlu bertanya? Orang ini pasti selamat dari era neraka terakhir. Entah cara apa yang dia gunakan untuk melepaskan diri dari asal mula alam semesta dan hidup hingga zaman ini. Dewa takdir yang jahat mencibir. Pada awalnya, dia hanya mendapatkan kembali kekuatan setengah dewa, tetapi dengan pulihnya ki spiritual di dunia infernal, dia secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dan mendapatkan kekuatan tempur seorang penguasa. Seolah-olah ia bisa melihat rahasia pemilik Tungku. Begitu, maka itu masuk akal. Tercelah, sungguh pria yang hina dan tidak tahu malu. Dia sebenarnya berpura-pura menjadi setengah dewa untuk menipu kita. Pantas saja kita berada dalam kekacauan seperti ini. Jadi dia adalah seorang penguasa. Para dewa jahat telah tercerahkan. Semua hal yang sebelumnya tidak masuk akal kini menjadi masuk akal. Tidak peduli siapa orang ini, dia berani datang ke alam semesta kita dan menimbulkan masalah. Karena dia ada di sini, dia tidak akan kembali. All-in-one Yogesotot dipenuhi dengan niat membunuh. So so so. Begitu dia mengatakan itu, Para dewa jahat ini tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera terbang dari seluruh alam semesta. Mereka berteleportasi dan semuanya muncul di depan Siaping, memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Dalam sekejap, seluruh kosmos dewa jahat berguncang. Dunia yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Manusia bisa merasakan kekuatan ilahi yang agung. Seolah-olah hari kiamat sudah dekat. Mereka datang begitu cepat. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan alisnya terangkat. Dia melihat ke arah dewa jahat yang berkerumun. Pada dasarnya, semua dewa jahat di alam semesta dewa jahat ada di sini. Mereka penuh sesak dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Namun, satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah sembilan dewa jahat peringkat dominator. Selain mereka, tidak ada yang perlu disebutkan. Bagaimanapun, dewa tingkat penguasa jauh lebih kuat daripada dewa tingkat tinggi. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Karena kamu seorang tamu, beri aku hadiah ucapan selamat. Aku akan mengatakan bahwa malapetaka akan turun dan membunuh semua dewa jahat. Siaping mengedarkan kekuatan di tubuhnya. Kata-katanya seperti kata-kata emas dan batu giyok. Bahkan hukum dawa besar dari alam semesta dewa iblis pun dirusak. Hong lama sekali. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam satu miliar tahun cahaya tertutup awan kesusahan. Seketika, miliaran petir dewa kematian keluar dari awan kesusahan yang tebal. Sial, mundur. Ekspresi banyak dewa jahat berubah dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasakan bahaya yang mematikan. Petir dewa kematian mengandung kekuatan dao kematian yang dapat membunuh dewa. Mereka tidak berani tinggal di tempat dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dong dong dong. Miliaran petir dewa kematian turun dan secara akurat menyambar kepala masing-masing dewa jahat. Itu seperti misil pelacak yang meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Ah ah ah! Para dewa jahat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang rendahan. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan guntur kematian ilahi? Mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa bertahan sedetikpun sebelum seluruh tubuh mereka menjadi abu. Bahkan keilahian mereka hancur, dan seluruh jiwa mereka dikirim ke dunia bawah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, setengah dari dewa jahat dibunuh oleh petir dewa kematian. Mundur. Kalian semua segera mundur. Ini bukan pertarungan yang bisa kalian ikuti. Dewa jahat peringkat dominator meraung. Ia melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak, membentuk tirai malam tebal yang langsung memblokir semua petir kematian ilahi. Dewa jahat lainnya ketakutan dan mereka memandang siaping dengan ketakutan. Mereka sangat takut pada siaping. Hanya satu kalimat darinya telah menyebabkan mereka menderita banyak korban jiwa. Naga ganas ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, tidak heran dia berani memasuki alam semesta dewa iblis. Tuan Tunku yang bodoh, kamu berani memasuki alam semesta dewa iblis. Nasibmu telah terkunci. Bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung kekacauan utama, kamu tidak dapat menghindari kematian. Aku sudah mengambil takdirmu. Tidak ada tempat untuk itu. Kamu untuk lari. Dewa takdir yang jahat terkekeh. Dia mengeluarkan kitab takdir dan sepertinya mengendalikan rangkaian takdir yang tak terhitung jumlahnya. Seperti jaring laba-laba, mereka langsung menyelimuti siaping. Di bawah naungan benang takdir, siaping tidak punya tempat untuk lari. Aku adalah dewa jahat yang mengetahui segala ruang dan waktu, dewa jahat dari dunia neraka. Binasa di bawah semburan ruang dan waktu. Mata Yoksotot bersinar karena kebiadaban. Dia melambaikan tangannya dan sepertinya meledakan semburan ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu yang tak ada habisnya berputar, seolah-olah dapat dengan mudah menghancurkan semua materi. Bahkan dewa abadi pun akan hancur total di bawah aliran ruang dan waktu. Aku nyarlatotep, kekacauan yang merayap. Berubah menjadi kekacauan, berubah menjadi ketiadaan. Dewa jahat berdaulat lainnya menyerang. Itu adalah nyarlatotep, yang sering dipanggil utusan Tuhan. Itu adalah simbol ejekan dan kontradiksi. Kekuatannya adalah kekacauan. Itu bisa mengubah semua kekuatan menjadi kekacauan, ketiadaan. Kekuatannya sangat mengerikan. Saya Yoksotot, yang satu untuk semua. Lakukan serangan terkuat saya. All for one, Yoksotot langsung menyerang, menampilkan serangan pamungkasnya. Ia bisa mengumpulkan kekuatan segala sesuatu, memadatkannya menjadi satu titik, dan kemudian meledak dengan serangan yang fatal. Saat itu, dewa ular bersayap disergap olehnya. Satu serangan menembus pertahanan dewa ular bersayap dan melukainya dengan parah, sehingga menjadi fondasi kemenangan. Saya Subnigurat, kambing hitam hutan yang telah melahirkan jutaan keturunan. Hari ini, Anda akan menghilang dan kembali ke ketiadaan. Subnigurat, si kambing hitam, juga menyerang. Kekuatannya adalah kehidupan. Itu bisa menghasilkan banyak anak. 2957. Kekuatan kehidupan sangat kuat. Artinya, ia memahami hakikat kehidupan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah dewa yang jahat. Semua kehidupan yang dilahirkannya adalah monster. Mereka benar-benar rusak dan memiliki segala macam sifat korosif yang aneh dan menakutkan. Oleh karena itu, makhluk yang terpengaruh oleh kekuatan hidup pada dasarnya akan dikutuk oleh dewa jahat. Mereka akan secara paksa diubah menjadi tanggungan kambing hitam dan mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, ini sebenarnya semacam kekuatan perbudakan. Kekuatan Black Goat Subnigurat bisa dilihat dari ini. Itu juga merupakan dewa jahat yang paling kuat. Pada dasarnya, sebagian besar dewa jahat lahir darinya. Hegemoni dewa jahat lainnya juga menyerang. Peng-peng-peng. Dalam sekejap, hukum Griddao yang menakutkan memutarbalikan ruang waktu alam semesta dan menyerang. Bahkan dewa penguasa pun tidak bisa menahan serangan mengerikan itu. Sekali terkena, seseorang pasti akan terluka parah. Tubuh impian. Dalam sekejap, tubuh siaping tampak dalam keadaan transparan. Dalam sekejap, dia berada dalam keadaan ilusi dan nyata. Gemuruh gelombang. Seketika, serangan sembilan penguasa mendarat di tubuh siaping pada saat yang bersamaan. Namun, itu tidak ada gunanya. Seolah-olah mereka mendapat ilusi. Semua serangannya meleset. Apa? Melihat hal tersebut, para penguasa menjadi tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa serangan mereka tidak dapat melukai Master Tungku sama sekali. Ini terlalu konyol. Tidak mungkin. Kamu terkena buku takdirku. Kamu seharusnya dilindungi oleh jaring laba-laba takdir. Kamu seharusnya tidak punya tempat untuk lari. Ini adalah serangan takdir. Pasti akan mengenai bagaimana kamu bisa menghindarinya. Orang yang paling tidak bisa menerima ini adalah dewa takdir yang jahat. Ia mengaku sebagai dewa jahat yang mengendalikan takdir. Setiap orang berada di bawah takdir yang dijalinnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, anak di depannya ini dengan mudah melarikan diri. Jaring laba-laba takdirnya tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ini membuatnya sangat gila. Hal ini mengguncang keyakinan mereka. Serangan takdir. Mendengar ini, siaping langsung tertawa. Kamu terlalu sombong. Kamu ingin mengendalikan takdir hanya dengan dirimu sendiri. Tahukah Anda betapa kuatnya takdir? Bagaimana mungkin seorang hegemon bisa mengendalikannya? Alasan mengapa semuanya berjalan lancar bagi Anda adalah karena Anda dapat melihat uratna di takdir. Anda bisa melihat lintasan takdir, tapi bukan berarti Anda bisa mengendalikan takdir. Anda mengaku sebagai dewa yang mengendalikan takdir, namun nyatanya Anda sudah dikendalikan oleh takdir. Tidak mungkin. Kamu omong kosong. Aku adalah dewa takdir yang jahat. Nasib semua makhluk hidup berada di bawah kendaliku. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku dikendalikan oleh takdir. Apakah kamu bercanda? Nasib dewa jahat mengutup dan tidak mempercayai kata-kata siaping sama sekali. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, tubuh siaping melintas dan dia muncul di samping dewa takdir jahat. Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu dewa jahat takdir. Pada saat ini, tubuhnya juga telah berubah dari keadaan ilusi menjadi keadaan padat. Transformasi antara keadaan ilusi dan keadaan nyata sepenuhnya bergantung pada keinginannya. Semut sialan, lepaskan tanganmu yang bau itu. Aku adalah dewa takdir yang jahat dan aku bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh semut sepertimu. Dewa takdir yang jahat berteriak dengan marah dan merasakan kepanikan yang tak ada habisnya. Karena ia tidak bisa merasakan gerakan tuan tungku sama sekali, ia tidak bisa menebak setiap gerakan siaping. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang melampaui takdir, sebuah variabel dalam takdir. Kamu menganggap dirimu sebagai dewa takdir jahat yang mengendalikan nasib semua makhluk hidup, tapi pernahkah kamu meramalkan bahwa kamu akan mati? Siaping memandang dewa jahat takdir dengan tenang. Lelucon yang luar biasa. Aku adalah eksistensi tertinggi dari takdir, abadi dan abadi. Bagaimana aku bisa mati? Dewa jahat takdir ingin mengatakan sesuatu, tetapi siaping tidak berencana untuk membiarkannya berlanjut. Pengorbanan. Siaping memandang dewa jahat takdir dan hanya mengucapkan dua kata ini. Seketika, kekuatan dewa yang berdaulat di tubuhnya meledak. Inilah kekuatan gagak emas neraka, pengorbanan. Setelah kemampuan ini digunakan, segala sesuatu di alam semesta dapat dikorbankan, semuanya akan terbakar menjadi abu, dan kemudian energinya akan dikorbankan untuk asal mula alam semesta. Kekuatan ini sangat kuat. Itu setara dengan berkomunikasi dengan asal mula alam semesta dan menggunakan kekuatan asal mula alam semesta. Itu seperti mengendalikan kekuatan seluruh alam semesta dan mengorbankan banyak dewa. Di era terakhir neraka, alasan mengapa gagak emas neraka dikenal sebagai salah satu dewa iblis terkuat dan bahkan penguasa neraka menghormatinya adalah karena kekuatan ini. Jika gagak emas neraka ingin membunuh dewa, ia dapat langsung mengubah dewa tersebut menjadi abu dan mengembalikan asal-usul dewa tersebut ke asal mula alam semesta, membakarnya hingga mati. Selain itu, gagak emas neraka juga akan diberi imbalan berupa asal mula alam semesta, meningkatkan kekuatannya tanpa henti. Dapat dikatakan bahwa gagak emas neraka adalah anak haram alam semesta, anak dari Dao Agung. Di saat yang sama, cara ini juga sangat bermanfaat bagi alam semesta. Alasan mengapa dewa-dewa ini berevolusi begitu cepat adalah karena mereka telah menjara asal-usul alam semesta, sehingga merusak manfaat asal-usul alam semesta. Setelah dewa-dewa ini dikorbankan, semua energi asal akan kembali ke alam semesta, yang setara dengan mendorong evolusi alam semesta. Oleh karena itu, gagak emas neraka praktis dapat menjelajahi alam semesta tanpa hambatan dan membunuh para dewa dengan mudah. Kekuatan pengorbanannya cukup untuk membuat banyak dewa gemetar ketakutan. Sial, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Dewa takdir yang jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ia bisa merasakan kekuatan api emas gelap yang menakutkan keluar dari tubuh siaping. Dalam sekejap, api emas gelap menutupi seluruh tubuhnya dan mulai terbakar. Pada saat ini, setiap tetes darahnya, setiap inci dagingnya, dan setiap gumpalan jiwanya dibakar menjadi abu. Sepertinya ia dikorbankan untuk alam semesta ini. Asal usul alam semesta dewa jahat merasakan hal ini dan tampak sangat bersemangat. Ini segera mengurangi penindasan terhadap kekuatan siaping dan meningkatkan penindasan terhadap dewa takdir jahat. Berhenti, berhenti, berhenti. Dewa takdir jahat berteriak, rasanya bahaya yang mematikan, tapi sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, seluruh tubuh dewa jahat takdir terbakar. Setiap sel dinyalakan. Hanya dalam beberapa nafas, dewa takdir jahat berubah menjadi abu. Energi asalnya juga kembali ke dunia ini dan menyatu dengan alam semesta. Alam semesta dewa jahat, yang berada di ambang kematian, kini memulihkan sebagian vitalitasnya dan memperpanjang umurnya. Tidak lagi dalam bahaya seperti sebelumnya. Tentu saja, siaping juga menjarah sebagian energi asal. Ini, ini. Para dewa jahat melihat pemandangan ini dan tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa ini adalah dewa jahat takdir, dewa jahat tingkat dominator yang dikatakan mengendalikan nasib semua makhluk. Itu sangat kuat, tapi sekarang dibakar hidup-hidup oleh Tuan Tunku. Jika mereka tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. 2958 Dengan sebuah pukulan, siaping meraih keilahian dewa jahat takdir dan menyimpannya. Bagaimanapun juga, dewa takdir yang jahat telah memahami banyak hukum dao yang hebat, yang akan sangat bermanfaat baginya. Alasan mengapa dia membunuhnya terlebih dahulu adalah karena ancamannya terlalu besar. Jika dia tidak segera membunuhnya, siapa yang tahu trik apa lagi yang akan dilakukannya? Bajingan Delapan penguasa dewa jahat yang tersisa semuanya marah. Mereka hanya ingin membunuh siaping. Namun, siaping tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Dia menggunakan kemampuan kedua dari otoritasnya, yaitu Dream Doppelganger. So so so. Dalam sekejap, dia menciptakan jutaan klon yang menutupi setiap sudut area ini. Semuanya asli, tapi semuanya juga palsu. Mereka tampak nyata dan palsu pada saat bersamaan, seperti mimpi atau ilusi. Apa yang sedang terjadi? Yang mana yang asli? Delapan dewa jahat itu menatap. Mereka menggunakan teknik pamungkas tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Mereka tidak dapat menemukan di mana tubuh asli siaping berada. Seolah-olah masing-masing itu nyata. Dewa jahat lainnya juga tercengang. Bahkan para dewa jahat tidak dapat melihat menembus dirinya, apalagi mereka. Detik berikutnya, siaping pindah. Dalam sekejap, dia berada di samping delapan dewa jahat peringkat dominator. Tangannya meraihnya begitu saja. Cepat, lari. Rambut mereka berdiri tegak dan mereka merasakan bahaya yang sangat besar. Begitulah cara nasib dewa jahat mati. Dia baru saja ditangkap dan langsung dibakar sampai mati. Dia dikorbankan untuk sumber alam semesta. Sudah terlambat. Pengorbanan. Mata siaping tenang saat dia melihat delapan dewa jahat tingkat dominator. Dia mengedarkan semua kekuatan tingkat dominator di tubuhnya untuk mengorbankan delapan dewa jahat tingkat dominator pada saat yang bersamaan. Situasi seperti apa itu? Meskipun dia tidak berani mengatakan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, hal itu masih jarang terjadi. Hong lama sekali gelombang. Seketika, delapan dewa jahat peringkat dominator merasakan bahaya fatal. Api infernal golden crow yang menakutkan menyala, menggunakan dewa-dewa jahat di tubuh mereka sebagai bahan bakar, langsung membakar setiap sel dan setetes darah di tubuh mereka. Jika melawan dewa dominator lainnya, pemorbanan ini tidak akan memiliki efek yang kuat. Namun, infernal golden crow adalah kutukan bagi makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya. Api infernal golden crow di tubuhnya dapat membakar sejumlah energi jahat. Itu adalah musuh alami dewa jahat, dan kekuatan penghancurnya 10 kali lipat lebih besar dari makhluk lain. Oleh karena itu, ketika siaping mengaktifkan otoritas pemorbanan, dia secara praktis menyulut tubuh delapan dewa iblis, menyebabkan tubuh dan bahkan jiwa mereka terbakar. Tidak, 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 tetap di tanganmu. Dasar Tuan Tungku Terkutuk, kamu benar-benar berani mengorbankan kami untuk asal semesta. Berhenti, berhenti sekarang juga. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Ah, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mati, Master Tungku Terkutuk. Dewa jahat tingkat penguasa berteriak kesakitan. Semua untuk satu adalah ia. Sotot, kambing hitam hutan, sup, Nikolaos, nyarlatotep si kekacauan yang merayap, dan yoksi kunci pintu. Sotot dan penguasa dewa jahat lainnya tidak mampu menahan kekuatan pengorbanan. Mereka lemah seperti bayi, dan seluruh kekuatan dewa sesat di tubuh mereka dibakar menjadi abu. Bahkan jiwa mereka tidak dapat menahan kekuatan pengorbanan seperti itu. Hualala gelombang. Delapan dewa jahat tingkat penguasa terbakar selama tiga menit penuh sebelum akhirnya terbakar menjadi abu. Bahkan jiwa mereka dikorbankan untuk asal-usul alam semesta dewa sesat. Pada titik ini, hampir semua penguasa alam semesta dewa sesat terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa. Alam semesta dewa sesat memperoleh energi yang begitu besar, dan sebenarnya pulih dari usia tua hingga masa mudanya. Retakan di alam semesta semuanya telah disembuhkan, dan tidak lagi dalam bahaya seperti sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoping sepenuhnya dikenali oleh alam semesta dewa sesat, dan ia segera diperlakukan sebagai penduduk asli alam semesta dewa sesat. Ibarat orang asing yang berjasa besar bagi negaranya, ia diberi gelar warga negara kehormatan negaranya. Dengan gelar seperti itu, dia memperoleh status yang sama dengan penduduk asli, dan dia tidak lagi menjadi sasaran asal semesta. Pada saat ini, dia merasakan bahwa kekuatannya tidak lagi ditekan oleh alam semesta dewa sesat. Sebaliknya, dia mendapat dukungan dari seluruh kekuatan alam semesta, dan seolah-olah dia telah kembali ke kampung halamannya. Seperti yang diharapkan dari dewa jahat tingkat penguasa, energi asal dalam jumlah besar. Mata Xiaoping berbinar. Meskipun dia telah mengorbankan delapan dewa jahat tingkat penguasa, dan lebih dari 90 persen energi asalnya dimakan oleh alam semesta dewa sesat, 10 persen sisanya sudah cukup baginya untuk mendapatkan manfaat tanpa akhir. Dia merasakan energi asal dalam jumlah yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Hampir seketika, hal itu memungkinkan dia untuk maju dari alam penguasa tahap awal ke alam penguasa tahap penuh. Dengan energi ini, siapa yang tahu berapa periode waktu kultivasi yang telah dia selamatkan. Tentu saja, jumlah energinya tidak banyak. Yang paling penting adalah dia telah memperoleh percikan dewa jahat tingkat delapan penguasa, yang berisi sejumlah besar informasi tentang hukum dao besar. Jika dia bisa memahaminya sepenuhnya, dia pasti bisa meningkatkan kultivasinya ke tingkat tertinggi. Ketika para dewa jahat yang tersisa melihat ini, mereka semua sangat ketakutan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sembilan dewa jahat tingkat penguasa dibunuh oleh Master Tungku, siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Seorang dewa jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Tidak, kita masih memiliki kartu truf terakhir, dewa jahat tingkat penguasa terkuat, asatos yang buta dan bodoh, dewa kegelapan. Selama kita membangkitkan keberadaan ini, kita masih memiliki peluang untuk menang. Dewa jahat berteriak. Benar, alasan kenapa dewa kegelapan disegel adalah murni karena kekuatannya terlalu kuat. Itu akan mempercepat kehancuran alam semesta dewa sesat, jadi dia disegel. Tapi sekarang berbeda, sembilan dewa jahat tingkat penguasa telah dikorbankan. Selain dewa kegelapan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Cepat, pergilah ke tempat tertutup dewa kegelapan dan bangunkan keberadaan perkasa ini. Satu demi satu dewa jahat meraung marah. Mereka tidak berani tinggal di tempat dan segera melarikan diri. Bahkan sembilan dewa jahat tingkat penguasa dengan mudah dibunuh oleh Master Tungku dan dikorbankan untuk energi asal alam semesta. Udang kecil seperti mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa detik. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Mau lari, seluruh alam semesta dewa sesat berada di bawah kendali saya, bagaimana Anda bisa lari? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap dewa jahat dengan tenang. Dia tidak peduli sama sekali. Biarpun mereka membangunkan dewa kegelapan, mereka bukanlah tandingannya. Itu hanyalah satu lagi dewa jahat yang harus diakorbankan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan para dewa jahat ini pergi. Dia akan mengorbankan mereka semua ke alam semesta dewa sesat dan melenyapkan semua dewa. Dengan begitu, budidayanya pasti akan naik ke alam tertinggi. 2.959 Beberapa hari kemudian, setelah siaping menyapu seluruh kosmos dewa jahat, semua dewa jahat mati. Bahkan dewa kegelapan pun dikorbankan untuk dewa jahat kosmos. Semua dewa jahat terbunuh. Hari itu juga dikenal sebagai senja para dewa. Banyak dewa jahat yang jatuh dan banyak makhluk jahat yang berduka. Seolah-olah dunia sedang runtuh. Para dewa di atas kepala mereka telah jatuh dan seluruh alam semesta bukan lagi dunia mereka. Alam semesta dewa jahat telah pulih sepenuhnya. Retakan ruang yang pada telah menghilang dan seolah-olah seorang lelaki tua telah kembali ke masa mudanya. Sebenarnya, alam semesta dewa jahat seharusnya tidak jatuh ke dalam siklus reinkarnasi secepat itu. Itu murni karena dewa jahat terus menjarah sumber energi alam semesta yang mempercepat kehancuran alam semesta dewa jahat. Pada saat ini, siaping mengorbankan dewa jahat ini dan menggunakan sumber energi mereka untuk menutupi kekurangan sumber alam semesta. Itu sama dengan membantu alam semesta dewa jahat untuk pulih. Dengan begitu, alam semesta dewa jahat secara alami akan pulih ke puncaknya. Karena itu, siaping memperoleh pengakuan dari sumber alam semesta dewa jahat. Seolah-olah dia telah menjadi putra surga dari alam semesta dewa jahat dan dia terus-menerus digosok oleh sumber alam semesta dewa jahat. Tetapi pada saat ini, setelah siaping memusnahkan dewa jahat, dia kembali ke dunia neraka. Ini karena dia telah memperoleh banyak dewa-dewa jahat dan dia memerlukan waktu untuk memahaminya. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Di dunia neraka, di dalam istana neraka teratai hijau, jam abadi menutupi wilayah ini, menyebabkan aliran waktu semakin cepat. Miliaran tahun berlalu di dalam dan hanya satu hari berlalu di luar. Jadi begitu. Pada saat ini, siaping telah berkultivasi di wilayah ini entah sudah berapa tahun. Dia membuka matanya dan ada cahaya yang mengejutkan di matanya. Dia mengeluarkan banyak dewa dan masing-masing dewa mengeluarkan aura dan kekuatan dewa yang tak terukur. Pada dasarnya, para dewa dari seluruh alam semesta dewa jahat ada di tangannya. Selama periode kultivasi ini, dia menggunakan kekuatan dewa ular berbulu untuk meniru kekuatan dan hukum dao dalam para dewa. Dapat dikatakan bahwa semua dewa jahat di alam semesta dewa jahat, semua kebijaksanaan dan kekuatan mereka adalah miliknya. Hal ini juga memungkinkan budidayanya mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya sejak zaman kuno. Hualala gelombang. Hukum dao yang tak ada habisnya muncul dari kedalaman kesadarannya dan dengan cepat terbentuk. Pada saat ini, dia merasakan bahwa dia telah mencapai batas alam penguasa. 2.999 Hukum Dao Besar Kekuatan ilahi di tubuhnya sangat kuat dan tidak terbatas. Menurut ingatan gagak emas neraka, kekuatan sucinya saat ini telah mencapai batas alam semesta. Itu setara dengan kekuatan siklus reinkarnasi alam semesta. Dengan kata lain, hanya dialah yang memiliki kekuatan alam semesta. Kekuatan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan jarang terlihat di dunia. Jika Siaping menginginkannya, ia dapat dengan mudah membunuh dewa kecil atau bahkan melukai penguasa ilahi. Meski begitu, meski memiliki kekuatan yang begitu besar, dia masih belum menjadi dewa pencipta. Sedikit lagi, Siaping mengepalkan tangannya. Sejujurnya, saat ini, dia hampir menguasai semua hukum nomologis dao besar. Hanya ada satu nomologis dao besar yang belum dia kuasai. Bukan hanya dia. Faktanya, semua dewa jahat di alam semesta dewa jahat belum menguasainya. Itu adalah dao besar takdir. Di antara 3000 grit dao, takdir adalah yang tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh otoritas dewa ular berbulu. Tidak ada dewa yang bisa memahaminya, jadi bagaimana dewa ular berbulu bisa meniru jalan besar takdir. Sebelumnya, dewa jahat takdir telah mengklaim bahwa dia telah menguasai jalan besar takdir, tapi itu hanya omong kosong belaka. Dia berpikir bahwa dia telah menguasai takdir, namun kenyataannya, dia masih berada dalam jalan besar takdir. Faktanya, itu bukan hanya dewa takdir yang jahat. Bahkan penguasa neraka dan raja surgawi yang legendaris belum menguasai jalan besar takdir setelah melalui sembilan reinkarnasi alam semesta. Mereka terjebak pada langkah ini dan tidak dapat menerobos. Apa takdirnya? Itu adalah karma dan karma semua makhluk hidup. Untuk menguasai jalan agung takdir, seseorang harus memahami takdir dan menganalisis karma dan karma semua makhluk hidup. Namun masalahnya adalah ada begitu banyak makhluk hidup, dan jumlah karma dan karma dan karma dan karma dan karma dan karma dan karma sama banyaknya seperti pasir keabadian. Karma dan karma dan karma dan karma dan karma dan karma ini kacau dan saling terkait. Itu sangat rumit bahkan para dewa pun tidak dapat menganalisisnya dengan jelas sepanjang hidup mereka. Bahkan komputer foton paling canggih dengan daya komputasi tak terbatas pun tidak dapat menghitung hubungan karma ini. Jumlah perhitungannya tidak terbayangkan. Sebaliknya, dewa takdir yang jahat hanya melihat sebagian uratna di nasib. Dia telah memahami trik kecil untuk menghindari nasib dan memutar balikannya. Siapa yang tahu seberapa jauh dia dari memahami Grendau of Faith? Tentu saja, meskipun ia hanya menguasai sebagian kecil dari jalan besar takdir, itu sudah cukup untuk menjadi dewa jahat setingkat penguasa. Namanya tersebar di seluruh alam semesta dewa jahat, dan dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan saat menyebut namanya. Ini adalah teror dari jalan besar takdir. Menguasai takdir seperti menguasai segalanya. Pantas saja tidak ada penguasa yang bisa menjadi dewa penciptaan. Terlalu sulit untuk memahami jalan besar takdir. Siaping hanya bisa menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang seperti Celestial Tyrk dan Lord of Hell terjebak di alam penguasa dan tidak dapat menerobos setelah melalui sembilan reinkarnasi alam semesta. Bahkan dewa yang berdaulat pun akan merasa hampir mustahil untuk memahami dawa besar takdir. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan tenaga, waktu, atau kerja keras. Jika mereka tidak dapat memahaminya, maka mereka tidak dapat memahaminya. Batu pencerahan yang kacau. Saat ini, Siaping memikirkan harta karun ini. Saat itu, pencarian surgawi dan penguasa neraka telah memperebutkan harta karun ini. Itu adalah kesempatan untuk menjadi dewa penciptaan. Jika dia menggunakan batu pencerahan caotik ini, dia mungkin bisa menjadi dewa penciptaan dan melampaui pencarian surgawi dan penguasa neraka dalam satu gerakan. Dengan peluang besar di tangannya, tidak ada alasan baginya untuk tidak mencoba. Sejujurnya, ranah dan budidaya Siaping saat ini telah mencapai batas ranah penguasa. Bahkan jika dia terus menerobos, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya. Sama seperti pencarian surgawi dan penguasa neraka, mereka menjalani reinkarnasi alam semesta demi reinkarnasi alam semesta hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memahami kekuatan lebih dari seratus reinkarnasi alam semesta. Namun peningkatan kekuatan ini tidak ada hubungannya dengan wilayah seseorang. Tidak ada perubahan kualitatif. Baiklah, aku akan mencobanya. Memikirkan hal ini, Siaping akhirnya mengambil keputusan. Dia mengeluarkan batu pencerahan caotik. Dia ingin memahami jalan agung dari jalur tersebut dan menemukan peluang untuk menerobos ke alam dewa penciptaan. Jika dia berhasil, dia akan mencapai alam yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melampaui semua dewa iblis sebelumnya. 2960 Gemuru Gelombang-gelombang Siaping segera menyempurnakan batu pencerahan primal chaos. Segera, dia merasakan jiwanya melonjak ke dalam batu pencerahan primal chaos. Kemudian, kekuatan misterius terpancar dari batu pencerahan primal chaos. Itu adalah kekuatan takdir. Samar-samar, dia sepertinya mendengar suara jalan agung. Dia merasakan ritme jalan agung dan mendengar nafas alam semesta. Jiwanya belum pernah merasakan hukum jalan agung dengan begitu jelas sebelumnya. Seolah-olah hukum jalan agung alam semesta tidak memiliki rahasia dihadapannya. Apa? Apa ini? Di bawah bimbingan kekuatan ini, Siaping merasakan jiwanya memasuki bagian terdalam alam semesta. Dia tiba-tiba sampai di tempat asal mula alam semesta. Di sanalah tempat berkumpulnya semua hukum dan jalan agung alam semesta. Itu adalah titik awal dari segalanya dan akhir dari segalanya. Hukum jalan besar yang tak ada habisnya berkumpul dan diringkas menjadi bola cahaya jalan besar yang besar. Melalui bola cahaya ini, Siaping bisa merasakan perputaran empat musim di alam semesta, reinkarnasi hidup dan mati, segala macam perubahan gunung dan sungai, rumput, pepohonan, burung, bunga, dan lain sebagainya. Bahkan setitik debu terkecil pun tidak bisa lepas dari pengawasan bola cahaya. Dia segera mengetahui bahwa ini adalah jalan agung. Manusia tidak dapat memahami sebab dan akibat dari semua makhluk hidup, tetapi jalan agung dapat memahaminya. Ketika jalan agung beroperasi, ia dapat menganalisis sebab dan akibat dari semua makhluk hidup, serta keterikatan nasib dan sebab. Betapapun berantakan, semraut, atau rumitnya keterjeratan itu, ia dapat dianalisis satu per satu. Seperti seorang tukang daging yang memotong-motong seekor sapi, ia dapat mengupas sutra dari kepompong dan mengembalikan semua sebab dan akibat kekehidupan yang teratur. Itu sudah dibersihkan sepenuhnya. Inilah jalan agung alam semesta. Itu mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, pada saat ini, Siaping memahami bahwa jika dia ingin mengendalikan takdir, dia harus mengendalikan jalan besar alam semesta. Dia harus merebut asal mula alam semesta dan menyempurnakan seluruh alam semesta. Hanya dengan memanfaatkan asal mula alam semesta dan mengubah dirinya menjadi jalan agung, barulah dia bisa mengendalikan takdir yang tak terbatas. Ketika dia mencapai level ini, dia tidak lagi dikendalikan oleh takdir, dia juga tidak akan bisa lepas dari kendali takdir. Sebaliknya, dia bisa menciptakan takdir. Inilah Tuhan Pencipta, Tuhan yang menciptakan segalanya. Saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Siaping akhirnya memahami fungsi batu pencerahan caotik. Itu untuk memberinya kesempatan untuk mengetahui asal mula alam semesta. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi alam semesta dan jalan agung. Dia akan mengendalikan segalanya dan menciptakan segalanya. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, jiwanya menyatu dengan asal mula seluruh dunia neraka. Dia ingin menggantikan asal mula neraka alam semesta dan mengubah dirinya menjadi alam semesta. Seketika, energi asal seluruh alam semesta neraka mulai berjuang keras. Meski tidak memiliki kecerdasan apapun, ia memiliki naluri. Tentu saja, ia tidak mau membiarkan dirinya dirasuki. Segera, sejumlah besar energi asal kosmik melonjak, hampir menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Bahkan dengan kekuatan siaping, sulit baginya untuk menahan dampak energi asal alam semesta neraka. Rasanya jiwanya akan langsung dilahap oleh energi asal ini dan hancur total. Bagaimanapun, merebut kehendak asal alam semesta sangatlah berisiko. Jika seseorang gagal, ia akan mati, dan tidak akan ada kesempatan kedua. Tidak, aku tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Siaping merasa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Jiwanya pasti akan hancur oleh energi asal mula alam semesta. Namun, saat ini, dia mendapat ilham. Benar, karena aku tidak bisa melawannya secara langsung, aku akan menipunya dan membiarkan asal usul alam semesta mendapatkan mimpi indah. Dalam sekejap, kekuatan impian otoritas melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menjalin mimpi indah. Sejumlah besar kenangan ilusi ditanamkan kekedalaman energi asal alam semesta. Kenangan palsu dalam jumlah besar menyebabkan energi asal alam semesta secara keliru percaya bahwa itu adalah siaping. Saat ini, hanya tubuh utamanya yang kembali ke alam semesta, sehingga mengurangi perjuangan dan serangan balik pihak lain. Hualala gelombang. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika siaping hampir kehabisan tenaga, seluruh asal alam semesta neraka bergetar sedikit. Sepertinya dia sepenuhnya mempercayai kata-kata siaping saat ini. Kembali. Suara dao yang hebat terdengar, mendengung dan bergetar, menyebabkan seluruh alam semesta neraka bergetar. Pada saat ini, jiwa siaping dengan mudah menyatu dengan energi asal alam semesta, menggantikan keberadaan hukum dao yang agung. Semuanya terjadi secara alami. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kesuksesan. Siaping sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dia telah memahami dao takdir yang agung. Pada saat ini, tiga ribu hukum dao besar berada di bawah kendalinya. Gemuru gelombang. Saat ini, dia merasakan seluruh alam semesta telah menyatu dengan tubuhnya. Alam semesta neraka adalah dia, dan dia adalah alam semesta neraka. Jiwanya sepertinya telah memasuki sungai ilusi saat ini. Tidak diragukan lagi, inilah sungai takdir. Jadi begitu. Pada saat ini, siaping sepenuhnya memahami apa itu dao takdir yang agung, dan apa itu sungai takdir. Faktanya, takdir setiap orang adalah sungai kecil. Ketika takdir kehidupan yang tak terhitung jumlahnya digabungkan dan digabungkan, mereka akan menyatu dan membentuk sungai besar. Sungai ini adalah sungai takdir. Dan dao agung alam semesta adalah kekuatan yang mengatur sungai-sungai ini, sehingga sungai takdir ini mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Itu tidak akan menyebabkan seluruh sungai takdir meluap dan menyebabkan kehancuran besar. Dapat dikatakan bahwa dao takdir yang agung mengendalikan segalanya. Entah itu takdir dunia atau takdir semua makhluk hidup, semua kekuatan menjadi teratur di bawah kendali dao takdir yang agung. Terlalu kuat, apakah ini ranah dewa pencipta? Seru siaping. Dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya memahami kekuatan takdir. Ia telah memahami takdir dunia, takdir ruang waktu, takdir segala sesuatu, takdir langit dan bumi, takdir seluruh makhluk hidup, dan seterusnya. Ini adalah alam dan kekuatan yang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Hanya ketika seseorang mencapai alam ini barulah dia bisa dianggap sebagai dewa sejati. Dia dapat melihat nasib semua makhluk hidup, dan bahkan mengubah nasib semua makhluk hidup, memutar balikan dan merusak nasib semua makhluk hidup. Di matanya, semua makhluk hidup hanyalah mainan. Kehidupan apapun, dunia apapun, kekuatan apapun, tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan di matanya. Sebelumnya, dewa yang berdaulat bagaikan semut di matanya. Bahkan jika kekuatan seekor semut meningkat 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau bahkan 30 kali lipat, itu tidak akan menandingi dewa. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan dengan kekuatan. Itu telah melampaui seluruh dimensi. Hanya dengan berpikir, dia bisa menghancurkan dewa yang berdaulat dan membuat mereka menghilang tanpa jejak. Selain itu, tubuh siaping juga melonjak dengan kekuatan ciptaan yang luar biasa. Kekuatan ini bisa menciptakan segalanya. Selama dia menginginkannya, dia bisa menciptakan apa saja. Dia bahkan bisa menciptakan dunia atau alam semesta dari udara yang tipis. Ini benar-benar maha kuasa.